oke assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh halo anak-anak berjumpa kembali dengan ustadz khosiun di mata pelajaran TIK untuk kelas 5 oke di pertemuan tahun ajaran yang baru ini dari kalian yang kemarin di kelas 4 sekarang sudah berubah level kelasnya menjadi kelas 5 dan akan berubah pula materi TIK yang akan kita pelajari kemarin di kelas 4 untuk sekedar review saja sudah kita pelajari sedikit banyak mengenai cabang dari Microsoft Office yaitu Microsoft Excel untuk kelas 5 ini kita akan belajar mengenai cabang dari Microsoft Office yang lain yaitu Microsoft PowerPoint oke langsung saja kita masuk ke materi sebelum itu kita sebelum masuk ke materi kita baca baca basmalah dulu Bismillahirrohmanirrohim oke langsung kita masuk ke materi kita buka kalian buka laptop atau komputer kalian di rumah langsung cari Microsoft Office PowerPoint nah ini ya tampilan awalnya seperti ini Microsoft Office banyak pilihan menunya menu temanya untuk pengenalan pertamanya seperti ini awalnya kalau sudah setelah di install kita buka pertama kali dan seperti ini disini banyak pilihan temanya dari blank blank itu menu kosong ya ini ada pilihan banyak pilihan temanya karena kita belajar dari awal kita mulai dengan blank presentation dulu oke tampilan pertama di lembar kerjanya adalah seperti ini sama seperti Microsoft Office yang lain tampilannya terdapat dua di atas menu di bawah untuk lembar kerjanya dan untuk Microsoft PowerPoint ini ada dua kolom dua kolom yaitu satu kolom lebar kolom yang besar ini dan yang satu kolom kecil untuk mengetahui dari slide-slide yang kita punya atau jumlah slide yang kita punya oke untuk pengenalannya kita mulai dari atas dulu dimulai dari atas disini terdapat nama file atau biasanya secara umum disebut title bar atau judul dari bar judul dari lembar kerja kita atau file kita disini kalau kita simpan kalau kita simpan nanti akan berubah sesuai dengan nama atau judul yang akan kita simpan ya misal kita mau simpan mau kita simpan presentasiku nah disini akan muncul dengan nama yang sesuai kita namakan tadi oke di atas ada ada gambar disket kalau zaman dulu zamannya Ustadz dulu disini zamannya Ustadz dulu masih sempat disket seperti ini gambarnya nah seperti ini kalau zaman sekarang kan flash disk atau micro SD dan yang lainnya disini ada tombol atau gambar panah melengkung ke kiri itu untuk kembali ke menu atau kerja kita sebelumnya atau yang sebelah kanan ini untuk melanjutkan ke pekerjaan kita atau lembar kerja kita yang selanjutnya disini ada gambar seperti layar layar yang ada gambar playnya ini kalau kita tunjuk kursornya sudah ada namanya yaitu start from beginning jadi nanti kita kalau klik seperti ini kalau lembar kerja kita sudah selesai sudah kita punya punya slide-slide yang sudah kita butuhkan nanti jika kita mengklik ini biasanya kalau nggak disini di pojok sini juga ada ya nanti klik ini akan dimulai secara otomatis dari slide pertama yang paling pertama ya seperti itu yang selanjutnya sebelah sini ini ada nama nama akunnya Ustadz ya kalau kalian punya akun akun sendiri akun Microsoft akun asli Microsoft akan muncul disini kalau kalian masuk login disini akan muncul nama akun dari Microsoft kalian ya ini minimize maximize ini untuk close oke ke yang paling bawah yaitu materi kita untuk kali ini adalah mengenal nama menu dan fungsi-fungsi dari menu atau icon juga nah menu itu biasanya digambarkan atau ditampilkan dengan tulisan atau kata sedangkan icon itu digambarkan dengan gambar gambar foto atau nah seperti ini ini namanya icon kalau yang tuliskan seperti ini namanya menu oke kita mulai dari awal di Microsoft PowerPoint ini sama seperti Microsoft yang lain seperti Microsoft Office yang lain di atas ada menu bar nah menu bar nya hampir sama dari 1 2 3 ini sama file ada file nah di file ini terdapat menu menu juga yang ada yang ada di sidebar nya nah ini namanya sidebar kalau di samping namanya sidebar ya ada info ada new ada info kalau info ini untuk menunjukkan semua detail dari data file powerpoint kita nah seperti ini datanya kalau new ini untuk membuat file powerpoint baru baru untuk open membuka file powerpoint yang sudah kita punya di komputer atau di laptop kita atau di flash disk kita save untuk menyimpan data atau lembar kerja powerpoint kita yang sudah kita anggap selesai atau kita tunda untuk selesainya kita simpan dulu bisa di save save as untuk menyimpan dengan format atau dengan judul yang lain misal ada file powerpoint dengan judul ini nah kalau misal kita mau ganti dengan isi yang sama dengan lembar kerja yang isinya sama tapi namanya beda kita bisa pakai ini save as nah di save as ini bisa kita ganti namanya nah disini bisa kita ganti namanya dengan isi yang sama atau dengan format yang berbeda nah disini formatnya ada pilihannya macam-macam ya oke lanjut ke bawahnya print seperti biasa print kalian sudah tahu kelas 3 dan kelas 4 sudah diajarkan share untuk share memberitahukan ke banyak aplikasi atau ke lain-lain format export ini untuk merubah format disini bisa dijadikan powerpoint bisa kita jadikan pdf bisa kita jadikan video karena pdf karena powerpoint itu berupa animasi atau presentasi presentasi yang berkelanjutan jadi bisa kita videokan ya bisa kita jadikan video atau berupa presentasi yang dimasukkan ke dalam CD 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 yang kepingan bulat itu ya tipis nah seperti itu atau biasa kita buat menjadi hand out atau kita simpan dengan tipe file yang lain close untuk menutupnya untuk menutup ini aplikasi powerpoint ini account seperti tadi ini kalau kita punya account account microsoft bisa masuk account ya feedback dan option option seperti biasa oke kita lanjut ke home home ini home adalah menu yang dimana terdapat banyak juga icon icon nah ini icon nya banyak ada paste, ada card, ada copy, ada layout, ada new slide ada session, ada reset dan lain-lain ini namanya icon ya kalau ada berupa gambar animasi seperti ini namanya icon dan kalau yang bertuliskan seperti ini namanya menu di home ini biasanya yang paling sering kita gunakan adalah di home ya jadi untuk tulisan, untuk slide, untuk merubah tulisan, warna tulisan, spasi atau memberi gambar atau yang lain itu bisa di home selanjutnya kita ke insert nah di insert ini banyak sekali icon yang sangat kita butuhkan nantinya untuk membuat slide yang kita butuhkan entah itu table atau table ya yang kotak-kotak itu nah kalau kita bisa masukkan gambar picture atau kita bisa masukkan gambar kita bisa melalui online langsung ya jadi ini berupa www apa gitu nah bisa lihat sini bisa kita lewat screenshot bisa juga kita ngambil di komputer lewat foto album jadi berupa banyak itu satu yang bisa di klik jadi nanti munculnya banyak album banyak foto-foto banyak gambar-gambar ada shape seperti biasa ada icon ada 3D model ada smart art ada chart dan masih banyak lagi ya oke selanjutnya ke desain desain ini tema dari slide yang akan kita buat jadi per slide ini ini slide 1 namanya ya ada slide 1 kalau kita tambahkan lagi kita coba ya nah kita coba kalau kita enter nah kalau kita enter akan muncul slide lagi ini namanya slide 1 slide 2 nah tiap slide ini bisa kita desain ini ada desain bisa kita desain terserah selera kita terserah maunya kita ya misal slide 1 kita pakai ini nah slide 2 kita pakai ini nah gitu ya bisa dirubah-rubah nanti ada caranya slide 1 bisa ini slide 2 bisa ini ada caranya untuk sementara kita pakai slide yang secara umum saja jadi semuanya berubah total oke untuk desain seperti itu jadi untuk merubah tema dari slide di lembar kerja kita oke lanjutnya ke menu transition transition adalah menu untuk meng-transisikan antar slide atau antar data atau antar lembar kerja kita misal ya kita coba ini nah kita coba move nah coba kita ganti ini fade nah seperti itu ya terlihat ya terlalu cepat ya nah seperti ini ini nah seperti itu nah itu transition itu transition adalah untuk merubah tampilan atau cara penampilan antar slide ya oke kita lanjut ke animation nah kalau untuk animasi ini dipergunakan untuk merubah atau memodifikasi entah itu gambar bisa gambar bisa tulisan yang ada di dalam slide nah kalau yang transition tadi slide nya kalau yang animation ini data atau gambar yang ada di dalam slide ya kita coba ya nah itu tadi kelihatan ya nah seperti itu ya nah oke sudah kita lanjut ke slide show nah kalau slide show ini fungsinya adalah menampilkan hasil dari slide kita kalau sudah selesai hasil dari slide kita bisa dari awal pertama slide kita yang kita buat bisa dari terserah mau kita mau dari mana ini ya bisa dari kita kalau misal kita punya PPT nyebutnya orang PPT ya kita punya PowerPoint online kita ngambil dari online langsung bisa lewat sini ya ini ada custom custom itu bisa kita modifikasi bisa kita kombinasi bisa dari ini bisa dari online ini untuk membuat slide show nya ini kalau kita slide show dengan menggunakan waktu diwaktui gitu ya oke selanjutnya ada review dan view hampir sama seperti Excel kemarin ada view dan review dan help sama ya punya sama saja tentang grammar tentang hejaan oke sampai sini sudah kita kita masuk ke yang paling bawah disini ada note catatan untuk slide nya comment kalau untuk komentar di slide slide nya ini untuk merubah slide nya di shorter atau dipilih dipilah ini untuk membaca slide nya yang ini untuk menampilkan slide show seperti tadi seperti ini kalau ini otomatis berjalan seperti video kalau yang ini kita lakukan secara manual ya disini sama zoom zoom in dan zoom out sama di word ada di excel juga ada di powerpoint ini juga ada oke sampai disini eh pengenalan microsoft powerpoint di awal pertemuan kita di mata pelajaran tika di tahun ajaran di tahun ajaran yang awal ini sepertinya akan banyak yang kita pelajari dari microsoft powerpoint ini untuk selanjutnya dan untuk yang saat ini kita sekiankan dulu kita selesaikan dulu untuk pengenalan menu dan fungsi dari menu juga icon-iconnya pesan dari ustad tetap jaga solat lima waktunya tetap membaca mengajial quran menati mematuhi dan membantu orang tuanya di rumah dan yang paling penting di situasi dan kondisi yang seperti ini yang seperti sekarang ini jaga kesehatannya jaga kesehatan keluarganya jaga kesehatan lingkungannya tetap patuhi prokes kesehatan cuci tangan kalau habis memegang atau melakukan kegiatan sesuatu dengan tangan cuci tangan pakai hand sanitizer bila perlu makan makanan yang bergizi jangan sampai lupa makannya pagi siang sore atau malam dan tetap tersenyum dan bahagia oke sekian dari ustad wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh